Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Anda yang sudah mampir di channel YouTube saya, yang sebenarnya bukan channel YouTube. Kenapa? Karena saya tidak berusaha mempercantik tampilannya, mengedit, dan lain-lain, itu tidak saya lakukan. Karena ini menurut saya, saya posisikan sebagai arsip saja. Arsip kegiatan saya, arsip kegiatan rekan-rekan saya. Jadi jangan terlalu diposisikan sebagai channel yang untuk dikomersialkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu dan bapak yang sudah mampir di sini tidak wajib subscribe dan tidak wajib share, tapi saya wajibkan untuk memberi komentar. Nah, itu penting. Jadi, prinsip saya agak aneh kalau Anda ingin subscribe ke channel yang lain saja, silakan subscribe kalau di sini tidak wajib. Kalau Anda mau, saya senang, tapi tidak wajib. Baik, di depan saya, di ujung ruangan Zoom yang lain, itu ada Pak Ananta Purwo Arminta, betul ya, Pak? Betul, Pak. Beliau ini, rekan saya yang sedang mengerjakan penelitian S3, tapi nanti beliau akan mengenalkan sendiri apa yang disampaikan, yang akan dikerjakan. Silakan, Pak Purwo, bisa dikenalkan dulu. Terima kasih, Pak Erwin. Nama saya, Ananta Purwo Arminta. Saya sekarang sedang mengambil studi S3 di teknologi ITB, kemudian fokus penelitian saya pada hidrogeologi mata air. Oke, baik. Yang menarik, Pak, hidrogeologi mata air ya. Pak, kenapa Bapak fokusnya di mata air, bukan di sumur? Ya, mata air itu menarik, Pak. Jadi, selain itu merupakan anugerah karena sudah keluar sendiri ya, jadi kita tidak perlu usaha, itu air sudah keluar dari tanah, sepanjang anugerah itu, mata air itu juga menjadi sumber dari segala kehidupan. Tidak hanya saat ini, tapi sudah sejak belas-belas lama. Jadi, dia akan mensuplai air yang dilantis, airnya itu akan mengisi ke sungai-sungai, kemudian akan bermanfaat tidak hanya buat manusia, tapi juga buat ekosistem sekitar mata air tersebut. Jadi, hilangnya mata air itu akan menjadi ancaman, atau itu akan menjadi pertanda led, bagi permasalahan air di dunia. Pak, ini tadi Bapak mungkin lupa menyampaikan. Bapak, pekerjanya di instansi mana, Pak? Saya di pusat riset geoteknologi. Jadi, kalau yang dulu itu LIPI, sekarang jadi BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Oke, bring. Mengenai mata air tadi ya, ya betul Pak, saya setujukan mata air itu alamiahnya, jadi biayanya itu minim ya, dibandingkan kita harus ngebor. Tapi, kasus hilangnya mata air tadi Bapak sempat sebut, apakah pernah Bapak secara khusus gitu ya, entah menelusuri literatur, mendengar, atau melihat sendiri begitu, kasus hilangnya mata airnya, Pak? Oke, Mbak. Jadi, saya sudah survei beberapa mata air, baik di Jawa Tengah, maupun di Jogja, atau di mana, di Bandung gitu ya. Saya sering sekali menemukan mata air-mata air itu, yang dia, ya itu infonya dari masyarakat sekitar, yang dulunya selalu cerita di sini dulu, airnya banyak bersih gitu, tapi saat ini berkurang, cerita-cerita itu ada gitu, Pak. Nah, kalau Bapak mencoba menarik garis merah, barangkali ini dalam cerita-cerita yang Bapak terima itu bisa disimpulkan, kira-kira bisa nggak, Pak, ditarik garis batas begitu era, misalnya 70-an, 80-an, atau 90-an, atau 2000-an, yang dari yang Bapak tahu, itu mata air itu banyak hilang gitu, Pak? Ya, banyak hilang, itu di era-era yang, apa namanya, saat invasi permukiman itu secara besar-besaran, jadi tahun 90-an ke atas gitu, 90-an, 2000-an sampai sekarang gitu ya. Jadi, ketika orang sudah memanfaatkan pemumpahan air tanah misalnya, Pak, dari satu sisi air tanah, jadi karena kan faktor hilangnya mata air itu kan ada banyak, jadi ada termasuk perubahan iklim gitu, ada air tanah, atau ada faktor lain yang itu akan mengancam ke mata air gitu. Jadi, saya kira kalau efek dari aktivitas manusia, itu dari tahun 90-an ke atas. Nah, berarti kan, itu mungkin artinya, apa ya, urusan mata air ini juga, sebenarnya bukan hanya urusan fisik ya, Pak, bukan urusan orang geologi, sipil, begitu ya, bisa saja nih, malah sumbernya dari urusan ekonomi ya, Pak, ya? Iya, karena semua aktivitas ekonomi membutuhkan air tanah, Pak, jadi perubahan hidup atau kebiasaan manusia itu mengeksploitasi air tanah yang dia akan berdampak ke mata air. Ya, artinya kan, apa ya, artinya, ya satu, ini multidisiplin pendekatannya, ya kedua, rasanya nggak bisa ya. Orang itu kan gini, ini, sorry ya, saya juga awam ini urusan regulasi, urusan ekonomi. Saya tuh dengar dulu era presiden yang sebelumnya, suasembada pertanian, gitu ya, terus jargon-jargon seperti itu, mari kita kembalikan Indonesia sebagai negara yang, atau bangsa yang suasembada padi, gitu ya, suasembada beras. Nah, artinya kan jargon-jargon seperti itu yang nanti diturunkan ke arah program, ya, itu mungkin, ya nggak bisa, Pak, cuma orang-orang itu yang di depan, gitu ya. Kalau daerah misalnya, sulit air, misalnya. Kalau kita bilang, ayo, suasembada beras, gitu. Itu kan, ya, kan jadi masalah, gitu. Juga daerah yang, contoh di Madion, ya, saya ketika nyupir, begitu ya, di pantura, di tol pantura itu, sangat ada kontras, ketika saya sudah masuk Magetan, Madion, begitu ya, irigasi air tanah. Jadi kelihatan di situ ada, di sawah yang tadinya flat, nggak ada apa-apa, itu, jadi banyak gubuk-gubuk kecil, begitu ya, yang ada listrik, begitu, kabelnya, sama tandon air. Nah, artinya kan, penting itu, Pak, ya. Ya. Ya, ya, itu bagian dari aktivitas manusia, jadi, memang kemajuan teknologi kan akan menimbul, memunculkan metode-metode untuk bagaimana kita mengeksploitasi sumber daya alam, termasuk air tanah. Namun, kita juga sebenarnya harus melihat dampaknya, jadi kita tidak bisa, tidak bisa bebas mengeksploitasi itu. itu kan kita baru cerita dari satu sisi kuantitas, Sementara sisi kualitas lain, apa, kualitas dari sisi pengaruh ke kualitas airnya juga akan berubah lagi. Ya, kualitas. Karena aktivitas manusia juga sangat kuat. Ya, dan itu yang perlu kita, kita apa ya, kita harus mencari titik keseimbangan untuk itu. Tidak bisa satu persatu. Atau kita fokus ke konservasi atau gimana, itu kan kita bisa, tapi harus seimbang antara kebutuhan sama itu konservasi. Ya, begini ya, Pak, ya. Ini sepanjang yang saya amati juga, mestinya kan, apa ya, RT RW, kemudian, ada studi yang lingkungan ya, zaman dulu seperti Amdal, kalau sekarang namanya KLHS, itu kan studi-studi yang S3 Bapak seperti ini kan mestinya juga harus dilakukan ya. Ya. Benarnya ya. Yang sudah skalanya itu mikro ya, Pak, ya. Jelas mata air, zona manam, begitu. Karena kalau enggak kan, ya, ya, kalau menurut saya studi itu sudah saatnya ke arah solusi sih, Pak. Jadi bagaimana, jadi kita tidak hanya melihat bagaimana permasalahan dan karakteristik hidrogeologinya saja, tapi karena itu ada dampak ke sosial, otomatis itu harus memberikan solusi ke arah situ. Ya, betul, Pak. Nah, sekarang kaitan dengan riset S3 Bapak, gitu ya. Bapak, apa, mau melakukan apa, Pak, di riset Bapak ini? Jadi, rencananya saya akan melihat bagaimana sustainability atau keperlanjutan mata air. Jadi, suatu mata air itu apabila dia berada pada gangguan atau di kalan kirinya banyak penduduk yang eksploitasi air tanah, itu bagaimana keperlanjutannya beberapa tahun yang akan datang, gitu. Kemudian, bagaimana solusi untuk mengatasi apabila ada permasalahan yang mengancam terhadap mata air tersebut, itu rencana. di daerah mana, Pak? Rencana di daerah Bandung, Pak. Jadi, kita pilih di wilayah yang dia banyak mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian kanan-kiri dari mata air tersebut juga dieksploitasi air tanahnya, gitu. Jadi, kita bukan untuk menyalahkan faktor eksploitasinya, jadi kita mencari solusi dari eksploitasi tersebut, gitu. Ya, ya, saya juga berpikir hal-hal yang seperti sekarang ini, pandemi, dan lain-lain ini, yang mungkin orang di satu sisi jadi banyak tidak ngantor, kerja di rumah, tapi di sisi lain kerja di rumah itu juga kemudian bisa berkembang, ya, definisinya bisa punya usaha sendiri, laundry kilauan, catering, dan lain-lain, itu kan bisa saja menambah beban terhadap air yang sebelumnya tidak ada. Bisa saja si bapak itu atau si ibu itu biasanya jadi pegawai karyawan satu perusahaan, gitu ya, tidak ngambil airnya, ya, ukuran domestik saja biasa, tapi ketika mungkin di PHK kemudian membuat usaha sendiri di rumah, maka konsumsi airnya naik, ya, ya, ya. Sementara yang sektor yang seperti itu, yang informal, mungkin itu ada di dalam lingkup bapak atau tidak, Pak? Ya, di riset ini. Ya, jadi tidak hanya sektor formal saja yang kita hitung ya, jadi juga sektor informal tersebut yang akan berpengaruh terhadap eksploitasi, eksploitasi air tanah yang dia mengancam mata air, jadi saya spesifikan eksploitasi air tanah yang berpotensi mengancam mata air. Jadi, rumah kos yang seperti itu juga masuk dalam radar ya? Ya, iya, jadi kan dulu kalau cerita masyarakat di sekitar mata air itu dulu mereka mengambil dari mata air tersebut, kemudian ada di situ kemudian muncul teknologi untuk pemumpaan air jadi lebih murah, jadi kita lebih mudah mengakses gitu. Nah, itu di sekitar mata air itu warga itu juga langsung memumpa air tanah kalau saya tanya kedalaman air, kedalaman pemumpaannya itu sama dalamnya dengan elevasi dari titik mata airnya jadi misalnya di sekedalaman 23 meter gitu ya, jadi kalau saya dibandingkan ada mata air depresi yaitu mata air yang dia akibat pemotongan topografi sehingga air keluar di situ gitu. Nah, elevasi dari mata air yang di bawah sama elevasi pemumpaan itu hampir sama. jadi ancaman-ancaman sumurnya ya? Sumur yang mengambil air itu airnya sama dengan air yang di bawah Sumurnya ya, kedalaman kedalaman field kayak iya, elevasinya sama otomatis itu perlu kita pikirkan apakah itu kedepannya akan berdampak atau enggak terhadap mata air itu. Iya, 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 daerah Bandung Utara ya. Bandung Utara. Daerah, ya itu banyak, ini Pak, industri akomodasi ya, di situ ya. Nah, ya yang dari hotel besar sampai Rosman mungkin ada di situ. Ada. Oke. Ya, ya itu tantangan Pak ya, ini. Jadi, oke, ya ini saya melihat memang mata air itu harus menjadi obyek Pak ya, obyek studi yang intensif gitu, terutama di Indonesia yang mata airnya banyak gitu ya. Jadi mata air itu memang penting di daerah yang banyak mata air dan yang sedikit gitu ya. Ya. Untuk bisa mengetahui sustenibilitasnya ya, keberlanjutannya. Ya. Baik Pak, Pak, ini, Pak Ananto, saya melihat ini, mudah-mudahan penelitiannya lancar ini. Makasih Pak. penelitiannya mudah-mudahan lancar, sesuai harapan, walaupun juga dari pengalaman saya sih sedikit pasti adalah gangguan dan harapan itu bisa saja tidak tercapai semua. Tapi, setidaknya dari sisi substansi, Bapak bisa mendapatkan jalan keluar dan solusi untuk setiap kendala itu supaya tahun depan atau tahun depan Pak lulus ya? Insya Allah Pak. Jadi, tahun depan kita bicara sudah lulus jadi Dr. Ananto Purwata. Baik. Terima kasih Pak Ananto ini sudah meluangkan waktu ngobrol sebentar tentang berbagai pandangan dan risetnya ya tentang makhluk. semoga sehat terus. Terima kasih. Hati-hati di lapangan supaya tidak tertular COVID dan lain-lain. Kita sedang prihatin walaupun kalau mengunci diri terus ya jadi masalah ya. Kita harus ini harus keluar memang dengan penuh kehati-hatian. Baik Pak. Ananto terima kasih. Sudah ngobrol. kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Buat para pemirsa silahkan googling Pak Ananto ini menulis beberapa artikel juga. Salah satunya yang paling baru tahun 2019 ya Pak. Tentang konservasi air kanan. Demikian ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Sehat terus. Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat pagi. Ya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.